Halo YouTube teman-teman pencinta mirrorless kita hari ini mencoba adapter yang ori Canon ya kita baru saja beli harga kurang lebih 1 jutaan kita akan tes kecepatan fokusnya seperti atau dengan adapter yang original Canon ya murah secondnya juga mungkin sekitar 800an karena sama teman-teman tahu sendiri Canon ini turun harganya tidak banyak jadi harga secondnya stabil tampilannya yang ori ya memang rapi sekali kita penasaran dengan kecepatan fokusnya tidak terlalu berat ringan bahannya bagus seperti besi atau magnesium ya sepertinya besi tidak terlalu berat kita coba ya di Budi eos m3 gimana performanya teman-teman ikuti terus videonya kita akan coba nanti kecepatan fokus dari adapter ori Canon Wow sudah ada monting tripodnya kita tes dengan lensa kit ya 855 yang versi STM gimana kecepatan fokusnya teman-teman bisa dengarkan di bunyi bip pada fokus mic akan saya tempel di speaker-nya untuk mendapatkan fokusnya oke teman-teman bisa simak dan dengarkan mic saya taruh di sini ya dengarkan bunyi bip artinya fokusnya dia dapat apa teman-teman Ayo kita buat waktu lama duk dapat fokus Jokter saya mainkan terus Agar Komposnya berpindah-pindah Nah sudah dengan sakit Kita coba dengan lensa VIG STM Sudah dengan lensa Kit Sekarang kita coba dengan lensa VIG Yang versi STM Ini dengan lensa VIG yang STM Tampilannya seperti ini Tidak bertambah berat juga Masih kurang lebih beratnya Sekarang mic kita arahkan ke speaker lagi Untuk mendengarkan beep fokusnya Kita mainkan lagi Tombol Suter Suter saya mainkan Ini saya lihat Ini hampir terasa tidak ada adapternya ini Fokusnya cepat Ya harga mungkin tidak pernah bohong Cuma saya juga pernah pakai mickel Mickel juga cepat tidak terlalu lambat Kita tes lagi Gimana oke Harga 1 jutaan bro Sekarang kita coba dengan lensa yang USM Ini dengan lensa USM 35mm yang IS ya Ini baru gagah nih Harga lensanya setara dengan body nih Hasilnya wow dong Kita tidak perlu menampilkan hasil foto Kita tidak perlu menampilkan hasil foto ya Perlu atau tidak Silakan komentar Karena ini hanya perantara ya Tidak mempengaruhi hasil foto pastinya Hanya perantara pengoneksi Komodan elektronik dari lensa EF Ke EOS M Jadi ada adapter ini bisa untuk EF dan EF S ya Jadi semua lensa Canon bisa masuk Sekarang kita tes kecepatannya dengan lensa USM Autofocusnya Autofocus dulu Justru lebih cepat dari yang STM guys Justru ini lebih cepat dari yang STM Kalau yang USM menurut kami Silakan teman-teman dengarkan Lebih cepat Hanya dia lebih berisik Autofocusnya terdengar Hingga masuk ke video Kalau untuk video Tapi kalau untuk yang USM Lebih minim suara autofocusnya Itu perbedaannya Kalau kecepatannya USM dan STM Jago yang USM Oke Sampai disini dulu tesnya Teman-teman yang mau beli adapter merk Canon Silahkan recommended 1 jutaan harga baru Performanya Oke bro Oke Sampai disini Jangan lupa like dan subscribe Share Komentar Jika ada yang ingin ditanyakan Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Kita tes buat foto Di EOS M3 Ini Menggunakan mode manual Di EOS M3 Dengan adapter Yang tadi Dengan lensa yang USM Kita coba lagi Cari objek Objek Kita cari objek Yang lain lagi Guys Apa ya Kita cari lagi Objek Apa lagi Yang sekiranya Aduhai Kita tes lagi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton